Salah seorang pemilik kerbau di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Korban juga luka di bagian kepala setelah dianiaya pencuri kerbau. Korban dianiaya dan diikat setelah memergoki pelaku sedang berada di dalam kandang kerbau. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, anggota Satreskrim Pore Serang langsung mengejar pelaku. Hasilnya, polisi menangkap lima pria sedang berkumpul di salah satu rumah pelaku di Kecamatan Citeras, Kabupaten Lebak. Usai menangkap kelima pelaku, polisi juga menangkap satu pelaku lainnya di daerah Bogor, Jawa Barat. Komplotan pencuri ternak kerbau ini sudah puluhan kali mencuri ternak di Banten dan Jawa Barat. Mereka mencuri kerbau di 16 lokasi. Target mereka adalah kerbau mudah saat dibawa dan cepat dijual. Sebelum mencuri pada malam hari, pelaku biasanya sudah memantau lokasi pada siang harinya. Kerbau hasil curian biasanya langsung dijual ke rumah pemotongan hewan dengan harga antara 8 hingga 18 juta rupiah. Menangkap penangkapan sekitar pukul 11 malam. Dari hasil penyelidikan, menangkap lima orang pelaku di Citeras, Kabupaten Lebak. Setelah itu kami mengembangkan satu lagi pelaku di daerah Bogor, di Sajiru. Dari hasil penangkapan dan pengeredahan, kami mengembangkan beberapa barang bukti. Yang pertama sarana, mobil pikap, tali, dan juga alat yang digunakan semacam golok dan juga alat untuk mengiring kerbau tersebut. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tali, golok, dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kerbau. Para pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.